Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih. minum pak A di sini jadi di sana dugem kita mendapatkan hasil dugem di daerah mangga besar sampai di habis terus kemudian dari bekas-kasus yang sudah lama persanggaan ini awalnya kan sudah dipaksikan ini sekitar 5,7 miliar 5,7 miliar 5,7 miliar dan kita panggungkan tadi untuk apa? untuk berpoyak-poyak atau untuk jadi lubang-tutup lubang juga tapi ini masih di dalam mulai penyidik apakah benar sebanyak itu hanya untuk berpoyak-poyak habis kita dalam mulai penyidik uang itu kemana saja alirannya, tapi tak saja di depan, karena nanti dia dibelikan suatu benda yang tidak bergerak nanti akan bergerak melalui panselnas panitia seleksi nasional setelah lulus seleksi administrasi dilakukan dua kali tes yaitu tes seleksi dasar dan tes seleksi bidang dan kedua-duanya melakukan dengan cara CAT atau Computer Assist Test tidak ada mekanisme dengan LJK seperti zaman dulu zaman dulu ada tesnya itu dengan lembar jawaban komputer saat ini sudah tidak lagi dengan menggunakan lembar jawaban komputer tapi menggunakan CAT atau Computer Assist Test yang hasilnya bisa langsung diketahui pada saat peserta tes selesai melaksanakan tesnya begitu begitu peserta usai melaksanakan tesnya hasilnya langsung kelihatan di pengumuman apakah si peserta itu melampaui ambang batas atau passing grade atau tidak kemudian akan diadministrasikan di badan kepegawaian negara untuk mendapatkan NIT atau nomor induk pegawai dan setelah itu baru dari kementerian yang terkait akan mengurus administrasi penerbitan SK nya kesimpulannya bahwa segala sesuatu prosedur yang terkait dengan penerimaan CPNS maupun PPPK penggawai pemerintah dengan perjadian kerja dilakukan tanpa mekanisme pertemuan tatap muka semuanya